...masalah yang kita hadapi terkait dengan kemiskinan, stunting, dan juga persoalan-persoalan yang lain. Dengan perbuatan tinggi yang ada, kita sudah kerjasama ya, yang ada di Kelurahi. Baik yang ada di Kelurahi maupun Cuku, kita sudah jadikan kerjasamanya. Biasanya kita lakukan dalam bentuk pengabdian masyarakat, penelitian, dan juga mungkin nanti bisa diperlebar dengan bentuk-bentuk kerjasama yang lain. Jadi kalau bisa, mahasiswa-mahasiswa ini bisa hadir langsung merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Pengabdianya selain mengurus internal organisasi, ayo kita turun langsung ke masyarakat. Masih banyak daerah-daerah desa-desa yang membutuhkan SDM dari adik-adik mahasiswa-mahasiswa ini. Sebuah daerah kalau SDM-nya maju, semakin banyak pelurusan anak-anak SMA, SLTA yang kuliah, ini salah satu solusi untuk penambulan kemiskinan ini di dalam pendidikan ini. Karena apa? Ada beberapa contoh, anak-anak pura yang, mohon maaf dari sisi ekonomi, mungkin orang buahnya ini tergolong miskin, berada di pinggiran hutan, tapi ketika dia mau melanjutkan pendidikan sampai kuliah, ini bisa membantu orang buah. Bahkan ada kisah seorang profesor, seorang rektor, saya ini tinggalnya di kampung di pinggiran hutan. Ketika saya dulu minta hijrah untuk kuliah di luar kota, saya nggak mungkin jadi profesor. Akhirnya membulatkan diri, bertekad untuk mengenyam pendidikan sampai tinggi, dan akhirnya sekarang menjadi seorang rektor, dan menjadi guru besar. Ini inspirasi bahwa ketika kita mau niat bagaimana mau bersekolah, mau kuliah sampai tinggi, dan bisa ternyata juga banyak tersebut di berbagai tempat. Orang-orang bura yang dokter dan profesor ini lah terbelakangnya ketika itu, ya istilahnya nggak secara ekonomi ya biasa-biasa saja. Yakin usaha sampai! Jangan lupa like, subscribe, social media, Tribun Muria.